Kita bisa melihat jumlah kemiskinan di tengah-tengah kita Itu masih 19,25% Ada 28 juta Itu yang di dalam angka Di luar angka itu tentunya Akan lebih banyak daripada jumlah kemiskinan itu Bapak Ibu sekalian hari ini masih bisa merayakan dan bahagia Yang punya uang bisa beli apa saja Bisa menyiapkan Ramadan Lebaran ini di bulan Ramadan Tapi saudara kita Banyak yang tidak mampu dan tidak tahu sampai kapan dia bisa hidup Dan bisa sejahtera dalam hidup Sebagian bisa ketemu dengan sanak familinya Pulang kampung atau berkumpul dengan saudaranya Karena punya uang untuk ongkos Tetapi banyak saudara kita yang tidak mampu melaksanakan itu Lebih dari itu Pagi ini kita merayakan lebaran dan kita senang dan ketawa dan bertadbir Dan senyum dengan saudara kita Coba saudara kita bayangkan di Gaza Hanya menghadapi senapan Bapak ibunya dibunuh di depan matanya Anak kecil tidak berdosa dibunuh Apa yang mereka rasakan? Mereka tidak merasakan apa-apa dengan lebaran ini Maka kita berlebaran tidak cukup bagi diri kita sendiri Tapi kita harus peduli kepada yang lain Bagaimana cara peduli apa yang kita punya? Kita punya harta Kita bisa memberikan harta Kita punya pikiran Kita bisa menyumbangkan pikiran Kita punya ilmu Kita bisa menyampaikan Yang penting ada pada diri kita adalah kepedulian Yang perlu kami sampaikan Orang yang hanya mikirin diri sendiri Insya Allah selama hidupnya tidak akan pernah menemuin kebutuhan dirinya sendiri Dan tak pernah cukup dengan kebutuhan diri sendiri Dan tidak akan pernah senang dengan apa yang dia miliki Ingat Orang yang selalu berpikir tentang orang lain Berpikir untuk peduli kepada orang lain Insya Allah oleh Allah selalu dicukupkan hartanya Dicukupkan kesenangan Dicukupkan kebahagiaan Dicukupkan keluarkan Karena kita peduli dengan yang lain Allahu akibar Allahu akibar Allahu akibar Oleh karena itu Setelah kita melakukan ibadah puasa selama sebulan Maka sesuatu yang tak terpisahkan adalah Zakat fitrah Zakat membersihkan terhadap fitrah kita Agar fitrah kita terus bersih Maka kalau kita keluarkan zakat fitrah Setelah kita melaksanakan sholat id Maka tidak lagi sah menjadi zakat fitrah Tapi sudah menjadi sedikah Kenapa? Karena ini batas keterkaitannya Antara zakat fitrah dengan ibadah Ramadan Di bulan Ramadan tidak boleh ada satupun orang yang sedih Tidak boleh ada satupun orang yang merasa berkekurangan Tidak boleh ada satupun orang yang miskin Kalau ada 3 liter setengah diberikan Minimal orang miskin itu Tidak boleh ada satupun orang yang sedih Tidak boleh ada satupun orang yang sedih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati